Desa Taban adalah desa yang terletak di Kecapatan Jambé, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Desa ini terbagi menjadi 23 rukun tetangga, 10 rukun warga, dan 3 dusun dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan wira swasta. Memiliki luas sekitar 880 hektare, menjadikan desa Taban sebagai desa terluas di Kecapatan Jambé. Desa Taban dengan segala potensinya masih senantiasa mengalami pergerakan, namun di sini kami menemukan sejumlah permasalahan, terutama di bidang pendidikan dan lingkungan. Oleh karena itu, kami, mahasiswa KKN 126 Keandra, UIN Syarif Hidratullah Jakarta, mengabdi di desa Taban dengan membawa misi aktualisasi tridharma perguruan tinggi sebagai langkah penguatan masyarakat keilmuan yang inovatif. So, welcome to Taban, this is our journey. Desa Taban terkenal dengan desa yang sangat religius. Hal ini terlihat dari banyaknya majelis ta'lim atau tempat masyarakat untuk melakukan pengajian Al-Quran, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, terdapat tradisi yang sudah melekat di masyarakat Taban, yaitu kegiatan santuran anak yatim untuk memperingati satu Muharram. Kegiatan ini dilakukan selama bulan Muharram di setiap RT atau RW sepempat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan yaitu, pertama, dalam bidang pendidikan. Mulai dari kegiatan belajar-mengajar di SDN Taban dan SDN Sibodas Pacing, bimbingan belajar bahasa Arab dan Inggris, serta selatsar literasi yang mencakup, baca tulis, kaligrafi, dan eksperimen. Kedua, dalam bidang keagamaan. Mulai dari kegiatan mengajar ngaji di TPA setempat, santunan anak yatim piatu, dan pengajian rutin dengan warga sekitar. Ketiga, dalam bidang sosial kemasyarakatan. Mulai dari pembukaan dan penutupan KKN di kantor kecamatan Jambai, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, dan donasi kepada Masjid Al-Anfal. Keempat, dalam bidang lingkungan dan kesehatan. Mulai dari pelatihan pengembangan inovasi hijau, kegiatan kerja bakti, senam sehat, dan kegiatan pembuatan tempat sampah. Sampah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan, baik skala industri, rumah tangga, dan instansi yang dilakukan oleh manusia. Sampah menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk. Sampah yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan, menimbulkan bau, serta berisiko menimbulkan penyakit. Perlu adanya pengelolaan sampah yang baik untuk menekan timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah merupakan sebuah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pembuatan TPS atau tempat pembuangan sampah ini bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah di lingkungan sekitar. TPS dapat meningkatkan peran tempat pembuangan akhir atau TPA dalam mereduksi jumlah sampah. Pada prinsipnya, pembuatan TPS dilakukan untuk mengurangi beban sampah yang harus diolah secara langsung di TPA. Pembuatan TPS ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Pembuatan TPS Pembuatan TPS Itu satu, satunya itu, Pembuatan TPS Itu kan TPA-nya besar, tapi tidak terlihat, pernah terlihat, tapi tidak terlihat. Setiap hari saya lewat, sampai ada masukan dari paswa, kakaknya di sini, Pahura jadi terharu, dan kami pun siapa akan membangun yang sisa-sisanya. Itu kan inovasi Pak Lura, jadi inovasi dari mahasiswa, mungkin satu bulan akan saya kotok, satu, dua, tiga, setelah ini semua akan saya kilit. Kamu selalunya Pak Lura sudah dicontohkan untuk bikin bak sampah. Yang tidak ada di otak pohon, itu tidak ada itu. Kau mikirnya bantuan, bapangan, beras, apalagi. Sedangkan yang penyakit, ya kan yang dinyakitkan itu sampah, tidak dihiraukan, Apalagi bikin bangga orang tua Ini kan jurusannya beda-beda kan Semoga bisa membantu Yang membutuhkan bantuan dari kita Kapanpun, dan dimanapun Walaupun kita gak udah keluar dari universitas Tapi kan juga membantu pasti ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan adanya kegiatan KKN dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Kami selaku guru SDNC Bodas Paking Kecematan Jambai Kabupaten Tangerang Merasa terbantu Harapan kami, semoga mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN Lebih inovatif dan kreatif lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma abadu Pertama-tama yang saya hormati Keseluruhan para mahasiswa-mahasiswi Dari UIN Ciputat Syarif Hidayatullah Atas nama pribadi saya Saya sangat merasa bangga sekali Kedatangan mahasiswa-mahasiswi ke kampung saya Yaitu Desa Taban, Tombo Yang pertama Yaitu para mahasiswa sangat membantu Khususnya bagi saya Yaitu pas kedatangan ke sini Dalam rangka mengaji anak-anak Alhamdulillah saya sangat terbantu sekali Tuh pesan saya Terus Pesan saya itu Dari kami ini Terima kasih saya yang diberikan Tempat sampah ya Mengancungkan jempol kepada mahasiswa-mahasiswi Ternyata yang kami pikirkan Mahasiswa-mahasiswi itu Oh begitu-begitu Ternyata Ngajinya boleh Tuh ya Terus kesitunya Ibadahnya saya salut Baik dari sembahyang Dan mengajikan dan lainnya Itu saya mengancungkan jempol Pesan saya Sekarang pesan Pesan saya kepada Para mahasiswa-mahasiswi Pertama saya mendoakan Mudah-mudahan Yaitu Menjadi orang yang sukses Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin baik mahasiswa Baik mahasiswi itu Supaya Dihasilkan ilmu Dan bermanfaat Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Halo Saya Sabrina Zulfatunisa Pesan dan kesan yang saya dapatkan Dari kakak ini Desa Taban Adalah pengalaman Pengalaman yang sangat berharga Dan mendalam Bukan hanya tentang Memberikan kontribusi Kepada masyarakat Tetapi juga Pertumbuhan pribadi Pengembangan keterampilan Dan pemahaman yang mendalam Tentang dunia di sekitar kita Harapan saya Semoga Desa Taban Semakin maju Dan kedepannya Lebih baik lagi Dan untuk teman-teman Kakaian Keandra Semoga sukses selalu Dan semoga kita bisa bertemu Di versi terbaik masing-masing Begitu banyak pengalaman Dan pelajaran berharga Yang kami dapatkan Desa Taban Mengajarkan kita Bagaimana menerapkan pengetahuan Dalam situasi Dan kondisi di lapangan Semoga Dengan program kuliah kerja nyata ini Kami termotivasi Untuk terus berkontribusi Pada masyarakat Dan lingkungan di sekitar kita Baik dalam skala kecil Maupun skala besar Dan lalu Air mata Tak mungkin lagi Bicara tentang rasa Bahwa aku pulang Sekarang Jelajahi waktu Ketempat berteduh Hati kalah Bidu Penalunya Sekitarku Tak mungkin lagi Meringatkan marah Bahwa aku pulang Sepulang Jelajah 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 Jelajah